Intro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya para dokter peserta mata kuliah antimicrobial resistance. Saya Aziza Fona, dosen ketat di jurusan Farmasi Universitas Syahkwala dan juga apotekar di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Analisis Kuantitas dan Kualitas Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit. Di mana materi yang akan saya sampaikan ini saya peroleh melalui pelatihan yang saya pernah ikuti yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI, yang disampaikan oleh Ibu Mariatul Kiptia. Beliau adalah salah seorang anggota dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Pusat. Jadi sudah tervalidasilah materi yang akan saya sampaikan ini insya Allah. Baik, outline yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai manfaat dan juga tujuan melakukan analisis kuantitatif dan juga kualitatif penggunaan antibiotik di rumah sakit. Apa saja, kenapa harus dilakukan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik, baik itu secara kuantitatif dengan menggunakan metode defined daily dose. Nanti kita akan bicarakan step-step ataupun langkah-langkah dalam melakukan metode defined daily dose dan juga cara melakukan evaluasi penggunaan antibiotik dengan menggunakan metode Gisen, merupakan metode kualitatif. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pengendalian resistensi antimikroba itu merupakan salah satu indikator mutu dari suatu rumah sakit untuk menunjukkan bahwa keberhasilan rumah sakit itu mengendalikan berkembangnya mikroba resisten ataupun mencegah penyebaran mikroba resisten itu dilihat dari data-data yang terkait dengan antibiotik. Salah satunya itu adalah penggunaan antibiotiknya, kemudian bagaimana pola sensitivitas dari antibiotik, dan juga bagaimana penurunan insiden infeksi mikroba, yang dimana untuk mendapatkan data-data itu semua memang tanggung jawabnya adalah pada Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit atau KPRA. Namun dalam melakukan usaha-usaha tersebut, KPRA tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan juga harus berkolaborasi dengan banyak komite ataupun instalasi yang lain. Salah satunya misal pada saat kita bicara untuk mengevaluasi penggunaan antibiotik, untuk melakukan usaha perbaikan penggunaan antibiotik, maka KPRA itu akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan Komite Farmasi dan Terapi yang memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan seluruh obat di rumah sakit itu yang nanti akan disusun dalam bentuk formularium rumah sakit adalah KFT, maka dalam hal ini antibiotik sebagai salah satu obat yang tanggung jawabnya itu ada di bawah KFT, maka KPRA perlu berkoordinasi dengan KFT. Nah berikutnya juga koordinasi dengan instalasi farmasi rumah sakit, di mana nanti pada saat kita bicarakan tentang data kuantitatif misalnya, ada beberapa sumber data yang perlu, kita perlukan untuk mengolah atau mendapatkan nilai defined daily dose dari suatu antibiotik, itu selain dari rekam medis, kita juga bisa memperolehnya dari kartu catatan obat. Nah kartu catatan obat ini bisanya kita peroleh di instalasi farmasi rumah sakit. Jadi dengan berkolaborasi dengan instalasi farmasi rumah sakit, maka kita juga akan mempermudah usaha kita untuk melakukan evaluasi penggunaan antibiotik. Nah selain itu tadi kita juga diminta untuk melakukan adanya data yang tersedia untuk pola sensitivitas antibiotik, sehingga setiap tahunnya kita punya gambaran bagaimana tingkat sensitivitas ataupun resistensi dari suatu antibiotik, sehingga ini dapat menjadikan data atau tren, sehingga pada penggunaan antibiotik berikutnya kita sudah tahu kalau misalnya mau empirik tidak menggunakan lagi safe reaction, misalnya karena apa? Karena tingkat resistensi safe reaction di tahun 2020 misalnya itu sangat tinggi, sehingga diharapkan penggunaannya secara empiris itu bisa dihindari. Jadi untuk mendapatkan data ini tentu saja KPRA perlu berkerjasama dengan bagian mikrobiologi klinik, karena dari mikrobiologi kliniklah kita tahu akan tersedia data-data ini. Nah kemudian kolaborasi lainnya adalah juga dengan PPI untuk menurunkan insiden infeksi mikroba multiresisten. Dan selain daripada itu, KPRA juga selain dari mengevaluasi pemakaian antibiotik, berarti ini kan terhadap antibiotik-antibiotik yang sudah digunakan. Tapi ada juga usaha untuk menurunkan atau mengevaluasi, memonitoring antibiotik yang sedang digunakan. Jadi ongoing case gitu ya, melalui forum kajian kasus infeksi terintegrasi, di mana nanti kita akan bekerjasama dengan klinisi, dokter, penang jawab, pasien, untuk bersama-sama kita melakukan evaluasi dan juga monitoring terhadap penggunaan antibiotik. Misalnya kalau yang pernah dilakukan di xenolabidin, kita pada saat itu sangat tinggi pemakaian atau permintaan penggunaan moksifloksasin, sehingga kita lakukan kajian kasus terintegrasi, di mana di sana hadir dokter penang jawab pasiennya, pastinya kemudian juga perawat yang mengasuh pasien, kemudian dari mikrobiologi klinik dan juga farmasi, kita berembuk bersama-sama tentang ketepatan ataupun urgensi dari pasien tersebut menerima antibiotik yang kita kategorikan sebagai antibiotik restriksi pada saat itu, moksifloksasin. Nah, jadi inilah usaha-usaha yang memang perlu untuk bisa mengendalikan resistensi antimikroba, yang salah satunya adalah yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu dengan mengevaluasi penggunaan antibiotik, sehingga ke depannya berdasarkan data-data yang kita peroleh. Melalui evaluasi ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kita dapat melakukan perbaikan penggunaan antibiotik ke depannya. Pada kuliah kali ini, diharapkan para dokter sekalian yang mengikuti kuliah ini selesai mengikuti kuliah ini dapat melakukan surveillance pola penggunaan antibiotik di rumah sakit, baik itu melalui metode kuantitatif dengan defined daily dose ataupun metode kualitatif dengan metode Gießen. Dan ini semua itu sudah termuat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2015, sehingga nanti apabila ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang saya jelaskan, silahkan juga merujuk ke sumber utamanya, yaitu Permen Kesehatan nomor 8 tahun 2015. Jadi diharapkan nanti selain tahu bahwa urgensi ataupun manfaat dari dilakukannya evaluasi penggunaan antibiotik, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, diharapkan juga para dokter sekalian paham bagaimana cara mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi ini. Jadi misal tadi kita bisa memperoleh datanya dari rekam medis, kemudian juga selain itu dari kartu catatan obat, kemudian apa lagi, jenis data apa lagi, apa yang akan nanti kita ambil, ekstrak datanya itu berupa data apa saja yang kita ambil, baik itu dari rekam medis maupun dari sumber-sumber data yang lain, kemudian dari mana kita bisa memperoleh data tersebut, itu juga penting untuk direncanakan. Kemudian setelah kita memperoleh data-data tersebut, barulah kita bisa melakukan ekstrak data yang kemudian kita tabulasi ke dalam form yang sesuai, baik itu untuk kegunaan dari evaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan metode defined daily dose ataupun untuk melalui penggunaan metode GESEN untuk evaluasi antibiotika secara kualitatif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit, ini sudah baku, cara ataupun metode evaluasinya itu sudah baku dan sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 tahun 2015, di mana di dalam Permain Kese tersebut disebutkan untuk melakukan audit ataupun evaluasi penggunaan antibiotik secara kuantitatif itu dilakukan dengan metode defined daily dose, di mana metode ini sendiri sebenarnya memang sudah cukup baku secara internasional, di mana WHO juga setiap tahunnya, mulai dari tahun 1991, kalau saya tidak salah itu mengeluarkan pedoman penggunaan defined daily dose ini sebagai metode atau cara untuk mengevaluasi penggunaan antibiotik secara kuantitatif. Jadi secara lengkapnya nanti pada dokter sekalian dapat membaca juga buku yang dikeluarkan oleh WHO ini dan kita juga merujuk kepada WHO dalam melakukan audit kuantitatif dengan metode defined daily dose. Nah selain itu, selain metode defined daily dose untuk audit kuantitatif, untuk audit kualitatif, kalau di Indonesia berdasarkan Permain Kese tahun 2015, kita menggunakan metode Gisen. Nanti dari hasil evaluasi kuantitatif, kita hanya mengetahui misalnya berapa jumlah safe reaction secara DDD satuannya yang digunakan di rumah sakit kita. Bahkan kita bisa mengetahui di bangsal tertentu, ruang rawat penyakit dalam, misalnya berapa banyak safe reaction yang digunakan, berapa banyak gentamisin yang digunakan, dan antibiotik-antibiotik lain. Dan kemudian kita bisa melakukan perbandingan antar ruangan di satu rumah sakit. Ataupun kalau secara nasional, Kementerian Kesehatan bisa membandingkan antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain, bagaimana penggunaan antibiotiknya secara kuantitatif dengan unit ukurnya adalah defined daily dose. Nah sementara kalau audit kualitatif, yang akan kita dapatkan hasilnya nanti adalah apakah antibiotik yang digunakan itu sudah tepat atau tidak. Berdasarkan data-data yang diperoleh, kemudian akan diolah, sehingga nanti kita mengetahui hasilnya penggunaan antibiotik misalnya di rumah sakit umum Dr. Zainul Abidin, sekian persen tidak tepat atau tidak ada indikasi. Atau nanti kita bisa tahu bahwa 100 persen, itu semuanya tepat. Ada indikasinya, tepat pilihan antibiotiknya, tepat dosisnya, dan yang lain sebagainya. Jadi itulah yang akan kita peroleh dari hasil audit kualitatif menggunakan metode GESEN nantinya. Dan di dalam Permain Kesehatan itu juga disebutkan bahwa untuk melakukan baik itu audit kuantitatif maupun audit kualitatif, itu tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Satu orang saja itu tidak bisa. Karena pasti banyak tahap yang akan ditempu pada saat melakukan audit ini dari pengumpulan data, kemudian ekstraksi datanya, kemudian analisa, dan kemudian direview datanya, dan reviewernya itu juga tidak boleh satu orang. Harus dilakukan validasi dari satu reviewer ke reviewer yang lain. Dan itu melibatkan multiple reviewer. Baik, yang pertama sekali kita akan bicarakan tentang cara melakukan audit kuantitatif dengan menggunakan metode define daily dose. Apa saja data yang diperlukan untuk melakukan analisis ini, perhitungan ataupun evaluasi kuantitatif dengan metode DD ini, apa saja data yang dibutuhkan. Jadi datanya itu sendiri bisa bersumber dari instalasi farmasi, tadi ya, misalnya tentang pengeluaran ataupun pengeluaran ataupun obat-obat antibiotik yang ada, yang tersebut di rumah sakit. Tadi selain dari KFT, instalasi farmasi rumah sakit itu mereka memiliki data yang lebih akurat terkait dengan belanja tahunan ataupun bahkan bulanan dari antibiotik-antibiotik yang memang nanti akan digunakan oleh para klinisi di rumah sakit. Nah, kemudian selain dari data dari instalasi farmasi, kita juga memerlukan data dari pasien. Data ini bisa berupa reka medik, catatan permintaan antibiotik dari dokter, yang biasanya itu tertulis di dalam reka medis. Nah, kalau di ZA sendiri, kita mendapatkan data itu di bagian atau formulirnya itu disebut sebagai daftar medis instruksi farmakologi atau daftar instruksi medis farmakologi, DIMF. Sementara ada juga yang dia itu tidak termasuk ke dalam reka medis yang kita bisa peroleh dari instalasi farmasi juga, itu hanya berisi tentang informasi singkat tentang pemakaian obat. Disebut kalau di ZA itu adalah kartu catatan obat. Jadi dari situ kita bisa mengetahui nama identitas pasiennya, tentu saja kemudian antibiotik beserta dengan seluruh obat yang digunakan oleh pasien, plus berapa lama pasien menggunakan masing-masing antibiotik tersebut. Jadi kita juga bisa tahu lama rawatan dari pasien tersebut. Selain dari data ini, kita juga dapat memperoleh data penggunaan antibiotik dari resep yang digunakan oleh pasien. Tadi kita sudah menyebut bahwa untuk melakukan analisis kuantitatif untuk menghitung atau mengevaluasi penggunaan obat, itu digunakan dengan metode define daily dose. Apa yang dimaksud dengan define daily dose ini, atau disingkat dengan DDD, itu merupakan dosis pemeliharaan harian rata-rata. Jadi diasumsikan bahwa untuk pengobatan indikasi utama pada orang dewasa itu berbeda-beda. Yang satuannya itu nanti adalah berdasarkan DDD. Jadi untuk menyeragamkan satuan, unit pengukuran, maka dipilihlah define daily dose ini. Dan di sini catatannya, define daily dose, ataupun metode DDD ini ini hanya bisa digunakan untuk kasus penggunaan antibiotik pada orang dewasa, karena nanti pada anak-anak misalnya itu akan berbeda lagi metodenya. Dan catatan lainnya lagi, ini adalah asumsi penggunaan dari antibiotik. Jadi tidak dilakukan perhitungan ataupun unit yang digunakan itu bukan misalnya seftriaksin yang digunakan di ZA berapa banyak dalam satu bulan. 4 gram, 50 gram, itu tidak gram satuannya. Tapi DDD satuannya. Jadi nanti keluarlah hasil dari data yang kita evaluasi itu. Misalnya seftriaksin yang digunakan di ZA adalah sebanyak 50 DDD. Nah, itu menunjukkan jumlah, jumlah asumsi, jumlah penggunaan seftriaksin pada orang dewasa. Yang dia nanti berbeda obat, berbeda define daily dose-nya. Nah, tujuannya adalah untuk menilai kecenderungan dalam konsumsi obat dan untuk melakukan perbandingan antara kompopulasi dan perbandingan secara internasional secara baku. Jadi, karena unitnya ini sudah seragam di seluruh dunia karena dikeluarkan dan ditetapkan oleh WHO sehingga akan mudah sekali untuk kita membandingkan misalnya berapa seftriaksin secara DDD yang digunakan di ZA dibandingkan dengan yang di Adamalik misalnya ataupun di rumah sakit-rumah sakit yang lain di luar Indonesia. Itu bisa kita lakukan melalui karena unit pengukurannya itu sudah sama yaitu define daily dose. Nah, kemudian pada saat kita nanti melakukan evaluasi penggunaan antibiotik dengan metode DDD kita juga akan mengenal istilah anatomical therapeutic chemical di mana antibiotik-antibiotik yang digunakan itu dikelompokkan lagi berdasarkan kelas terapinya berdasarkan kelas terapi kemudian juga berdasarkan senyawanya itu termasuk antibiotik yang kelas apa gitu ya selain dia bekerja di organ tubuh yang mana kemudian juga pembagiannya dia dibagi lagi berdasarkan misal antibiotik yang berat spektrum ataupun bekerja menghambat sintesis dinding protein itu akan berbeda dengan yang menghambat sintesis ribosome misalnya jadi penggolongannya juga berdasarkan dari mekanisme kerjanya nah jadi nanti satuan dari penggunaan antibiotik di rumah sakit itu adalah define daily dose yang dinilai berdasarkan DDD per 100 pasien yang dianggap 100 hari rawat inap dan seperti yang tadi saya sudah saya sebutkan bahwa untuk menghitung atau mengevaluasi penggunaan antibiotik pada anak itu tidak menggunakan define daily dose melainkan menggunakan prescribed daily dose nah cara perhitungan define daily dose ini itu ada dua cara dimana dari nilai define daily dose yang sudah kita dapatkan nanti akan dikalikan lagi dengan masyarakat ataupun dikalikan dengan bad occupation rate jadi kita juga memerlukan nanti data jumlah hari rawat dari pasien ataupun kalau misalnya menggunakan data bor maka kita perlu memerlukan data misalnya jumlah okupansi dari tempat tidur rumah sakit tersebut itu berapa atau ruangan tersebut itu berapa nanti kita akan lihat perbedaan cara menghitung DDD dengan menggunakan data hari rawat dan juga dengan menggunakan data bor nah ini adalah contoh untuk menghitung DDD dengan menggunakan data lama rawatan pasien jadi disini misalnya yang diketahui adalah sudah kalau berdasarkan data ini maka DDD dari antibiotiknya itu sudah diketahui jadi disini diketahui jumlah penggunaan amoksisilin di ruang rawat mawar misalnya itu adalah 435 DDD selama periode Januari Juni 2016 dengan jumlah hari rawat pasien 6.516 hari maka jumlah penggunaan amoksisilin dalam DDD per 100 hari rawat adalah disini kita lihat dulu apa yang diketahui yang diketahui adalah nilai DDD dari amoksisilin yaitu 435 kemudian masa rawatan ataupun masa kita melakukan evaluasi penggunaan antibiotiknya dalam hal ini dilakukan evaluasinya dari bulan Januari sampai Juni dimana disitu dari pasien-pasien yang memakai amoksisilin masa rawatan mereka itu adalah 181 hari maksudnya jumlah hari rawat pasien secara keseluruhan adalah 6.516 dimana nanti 181 hari ini kita tidak digunakan dalam perhitungan tapi hanya 6.516 saja yang merupakan total hari rawatan dari semua pasien yang menggunakan antibiotik di ruang rawat mawar tersebut selama periode pengamatan kemudian kita akan gunakan data DDD ini yaitu 435 itu dikalikan dengan 100 itu adalah fix tadi ya dari rumus yang sudah kita lihat tadi adalah DDD dikali 100 kemudian dibagi dengan jumlah hari rawat dimana jumlah hari rawat ini dalam cerita diketahui 6.516 dan nanti kita akan lihat juga bagaimana memperoleh jumlah hari rawat ini bahkan secara idealnya kita tidak mungkin dapat mendapatkan data defined daily dose ini seperti ini jadi harus kita sendiri yang mengambilnya dari sumber data primal seperti rekamedis pasien jadi misalnya seperti ini disebutkan amoxicillin DDD-nya adalah 435 itu tidak serta-merta kita bisa memperoleh nilai ini tapi kita harus mengumpulkan dari data primal dulu dari rekamedik pasien atau dari kartu catatan obat pasien kemudian kita olah lagi sehingga kita baru bisa mengetahui bahwa DDD-nya itu adalah 435 kemudian kalau seandainya berdasarkan dari data-data yang diketahui ini kita bisa mengetahui bahwa amoxicillin itu digunakan dengan kuantitas 6,7 defined daily dose jadi artinya adalah 100 pasien setiap harinya ada 6,7 pasien yang mendapatkan 1 defined daily dose amoxicillin jadi satuannya itu adalah DDD jadi karena dianggap ini 6,7 berarti dianggap 6,7 pasien yang mendapatkan 1 DDD amoxicillin berikutnya kita menggunakan cara kedua dimana tadi untuk cara kedua kita memerlukan data bor dari rumah sakit dan juga kapasitas tempat tidurnya jadi disini diketahui DDD-nya juga sama 435 435 DDD periodenya sama dari Januari sampai Juni 2016 kemudian ruang yang kita evaluasi juga harus kita tetapkan dalam hal ini di cerita ini adalah ruang mawar dimana kapasitas tempat tidurnya itu ada 60 tempat tidur dimana bed occupied rate-nya itu ada 60% sehingga berdasarkan data yang kita peroleh dapatlah kita ketahui DDD-nya ternyata baik itu menggunakan metode jumlah hari rawat dan juga menggunakan data bor itu sama sama-sama 6,7 defined daily dose nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nilai DDD yang kalau berdasarkan soal cerita tadi diketahui nilai defined daily dose itu adalah 435 nah nilai tersebut tidak serta-merta tadi ada ya tapi melainkan kita harus mengekstraknya dari data-data primer yang tersedia seperti rekamedis ataupun kartu catatan obat jadi kita nanti akan memerlukan data pasien keluar dari rumah sakit periode tertentu sama seperti soal cerita tadi kita harus menentukan dulu kita akan melakukan evaluasi penggunaan antibiotiknya itu dimana tetapkan dulu kalau kita mau di seluruh rumah sakit boleh boleh juga tapi nanti datanya berarti hanya bisa menunjukkan data rumah sakit saja kita tidak bisa menggunakan atau menggunakan data itu untuk membandingkan penggunaan antibiotik secara kuantitatif dari ruangan ke ruangan karena kita tadi tidak membatasi ruangannya misalnya kalau kita ingin membatasi ruangan maka kita tetapkan dulu ruangannya misalnya adalah ruangan rawat penyakit dalam misalnya kalau di zenolabidin ruangan aksa ruangan aksa kemudian yang berikutnya harus ditetapkan dulu adalah masa keluar rumah sakit pasien dari periode kapan sampai kapan kalau tadi di soal cerita sudah ditetapkan waktu pengamatannya itu Januari misalnya sampai Juli dari waktu pengamatan tersebut berarti kita nanti akan mengambil data-data pasien yang keluar dari rumah sakit dalam periode tersebut kemudian nanti kita berdasarkan data pasien yang kita peroleh yang keluar dari rumah sakit dalam periode Januari sampai Juli tahun tertentu yang sudah kita tetapkan kita akan mengetahui masing-masing pasien total rawat inapnya itu berapa lama kita bisa lihat contoh dari data yang akan kita ambil adalah seperti ini ini adalah data pertama atau pengumpulan data pertama yang kita perlukan untuk melakukan perhitungan atau melakukan evaluasi secara kuantitatif dari antibiotik jadi kita tetapkan misalnya periode pengamatan kita adalah dari 1 Januari sampai 30 Juni misalnya tahun 2021 kemudian kita tetapkan juga bahwa jumlah pasien yang akan kita evaluasi adalah 300 pasien 300 pasien di satu ruangan misalnya di satu ruangan katakanlah tadi Aksa ruangannya kemudian secara random ini kita mengambil datanya random jadi semua pasien yang keluar dari rumah sakit pada periode tadi Januari sampai Juni kemudian di ruangan Aksa maka akan kita masukkan dalam pengambilan data kita jadi nanti secara random kita akan dapatkan 300 pasien tersebut kita ambil datanya berupa nama kemudian jenis kelamin dan usia nomor rekamedik diagnosis pada saat pasien tersebut keluar dari rumah sakit kemudian masuk rumah sakit dan juga keluar rumah sakitnya itu kapan yang berikutnya akan kita ketahui lama rawat inap dari pasien ini seluruh pasien yang kita ambil tadi ada 300 pasien kita akan tahu lama rawat inapnya nanti apabila diakumulasi itu berapa kemudian tadi kan kita ambil pasiennya secara random jadi tidak ada syaratnya adalah hanya pasien yang menggunakan antibiotik untuk apa kita memerlukan pengambilan data secara random ini untuk kita mengetahui prevalensi pasien di ruangan aksa selama periode Januari sampai Juli itu yang menggunakan antibiotik berapa persen karena dari sini nanti kita bisa mendapatkan data pasien yang menggunakan antibiotik ataupun tidak menggunakan antibiotik sehingga salah satu hal lain yang perlu nanti kita catat dalam form pengambilan datanya adalah apakah pasien yang kita ambil datanya tersebut itu menggunakan antibiotik atau tidak berdasarkan dari data inilah kita nanti akan mengetahui prevalensi ataupun tingkat penggunaan antibiotik golongan apapun jenis antibiotik apapun di ruangan aksa berapa persen jadi kalau seandainya data yang kita ambil itu terhadap 300 pasien ternyata 150 pasien yang menggunakan antibiotik maka kita bisa mendapatkan nilai prevalensi atau tingkat prevalensi penggunaan antibiotiknya itu 50% nah berikutnya selain dari data pasien yang keluar rumah sakit periode tertentu kemudian total lama rawat inap seluruh pasien yang keluar rumah sakit berikutnya untuk melakukan perhitungan atau melakukan evaluasi secara kuantitatif dengan metode DDD kita juga memerlukan jumlah dosis antibiotik selama pasien itu dirawat dalam bentuk ataupun dalam satuan gram kemudian dari data-data yang kita peroleh tadi nanti kita bisa melakukan perhitungan define daily dose ataupun DDD antibiotiknya berikut saya akan tunjukkan bagaimana tom pengambilan data untuk kita dapat menghitung DDD dari antibiotik nah jadi setelah tadi misalnya pada contoh yang saya sampaikan sebelumnya adalah ada 300 pasien yang kita evaluasi atau ambil datanya baik itu pasien yang menggunakan antibiotik ataupun tidak menggunakan antibiotik nah setelah itu setelah kita mengisi form yang sebelumnya maka kita akan lanjutkan dengan form ini nah form ini hanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang menggunakan antibiotik saja jadi tadi kalau ada 300 pasien yang menggunakan antibiotik kemudian hanya 150 tadi kan yang memakai antibiotik maka berarti 150 pasien saja lah yang nanti datanya kita lanjutkan untuk kita ekstraksi dan kita tulis di dalam form ini jadi apa saja yang nanti akan kita perlu ekstrak dari sumber data utamanya kita lihat di sini pasiennya nanti akan dikode dimana pada saat rekamedis yang kita maksud itu ada nama tertentu kemudian kita beri kode dan itu nanti memudahkan kita untuk men-tracing pasien yang kita maksud itu yang mana itu sudah ada pengkodeannya masing-masing kita kodekan nama pasien kemudian antibiotik yang digunakan misalnya satu pasien selama rawatan dia menggunakan antibiotik ampisilin kemudian dilanjutkan dengan sepotaksin nah kedua antibiotik tersebut kita akan tuliskan di dalam form pengumpulan data berikutnya juga regimen dosis pada saat pasien yang menggunakan ampisilin maka berapa dosis yang diterima oleh pasien perharinya misalnya disini adalah 3 x 1000 miligram itulah yang ditulis di bawah regimen dosis berarti pasien menerima ampisilin dalam sehari berikutnya ini adalah hasil olahan kita ini sumbernya langsung dari rekamedik atau catatan obat pasien misalnya kemudian kita olah sebagai berarti pasien menerima ampisilin dalam sehari itu adalah 3000 miligram kemudian ini kita dapat juga dari rekamedik pasien atau sumber data utama yaitu mengenai rute pemberian antibiotiknya misalnya intravena peroral maka disini kita akan menuliskan seperti halnya apa yang kita dapatkan di dalam sumber data utama kita begitu juga nanti dengan satuan dosis yang diterima oleh pasiennya menggunakan kode satuan miligram biasanya nah kemudian kita juga perlu melihat dari sumber data utama itu lama antibiotik tersebut digunakan misalnya ini ampisilin pasien A menggunakan ampisilin misalnya dari tanggal 12 sampai 15 sehingga tertulislah disini lama pemberian antibiotiknya itu berarti 12 13 14 15 atau sampai tanggal 14 berarti tertulislah disini lama pemberian antibiotiknya itu sepanjang 3 hari nah berikutnya kita akan mengolah lagi datanya menjadi total dosis yang diterima pasien selama pasien tersebut dirawat di rumah sakit jadi kalau tadi pasien menerima ampisilin 3000 miligram per hari dan pasien mendapatkannya selama 3 hari maka total dosis yang diterima pasien berarti adalah hasil perkalian dari dosis perharinya dengan lama pemberian antibiotik tersebut jadi ini bisa kita buat formula sendiri dari hasil perkalian ini dosis perhari dengan lama terapi antibiotiknya sehingga didapatkanlah disini angka 9 tapi satuannya gram jadi kalau disini tadi miligram kalau disini nanti satuannya adalah gram jadi 3000 x 3 sama dengan 9000 miligram sama dengan 9 gram kemudian tanggal masuk rumah sakit merupakan data lain yang harus kita catat kemudian juga tanggal keluar rumah sakit dimana hasil rentang waktu masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit nanti juga akan dicatatat sebagai lama rawat inap karena tadi salah satu hal yang harus diperoleh datanya kalau kita melakukan perhitungan DDD dengan menggunakan data hari rawat maka kita harus tahu lama rawatan dari masing-masing pasien karena nanti ini akumulasi dari lama rawatan dari seluruh pasien akan digunakan untuk menghitung DDD dengan metode menggunakan data hari rawat berikutnya berikutnya itu juga akan dilakukan untuk pemakaian antibiotik yang lain oleh pasien yang sama ataupun pemakaian antibiotik untuk pasien-pasien yang lainnya di daerah yang kita amati karena kan tadi misalnya ada 150 pasien berarti nanti akanlah terkumpul atau tertabulasi sebanyak 150 pasien dimana pemakaian antibiotiknya bisa satu atau lebih tapi setiap pemakaian antibiotik dari setiap pasien itu harus ditabulasi masing-masing kemudian yang juga harus kita ketahui adalah pengumpulan datanya nanti ampisilin misalnya tadi kan yang digunakan ampisilin itu ada kode defined daily dose ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dalam melakukan evaluasi defined daily dose ini ada namanya anatomical therapeutic chemical classification system atau ATC system dimana antibiotik itu dikategorikan berdasarkan kategori ATC ini jadi tidak hanya disebutkan ampisilin tapi ada kodenya sendiri yang nanti menunjukkan di rute kelas terapinya kemudian ini termasuk antibiotik golongan apa misal betalapam penisilin itu akan berbeda golongannya berdasarkan pengkodean ATC ini dan dari kode ATC ini kita bisa mengetahui nilai DDD-nya misal sudah menjadi suatu ketetapan bahwa untuk ampisilin dengan kode J01 CA01 itu nilai DDD-nya adalah 2 sehingga apabila nanti diketahui bahwa antibiotiknya itu adalah ampisilin maka DDD ampisilin kalau digunakan 9 gram itu adalah 4,5 ini ini juga bisa dibuat rumus di mana 9 ini dibagi dengan kode DDD ini karena tadi untuk ampisilin penggunaannya berapa 1 dosis ampisilin itu dianggap penggunaannya itu adalah setara dengan 2 DDD sehingga kalau misalnya digunakan total dosisnya 9 gram maka DDD-nya itu adalah 4,5 9 dibagi 2 berikutnya juga untuk antibiotik-antibiotik lain yang ini nilai DDD akhirnya itu sangat tergantung dengan berapa nilai DDD masing-masing antibiotik tersebut dibagi dengan total dosis menjadi pembagi dari total dosis yang diterima dari antibiotik tersebut nah ini tadi yang saya sampaikan mengenai klasifikasi ATC-nya ini sudah baku dan bisa didapatkan di guideline for ATC classification and DDD assignment tahun 2021 itu ada yang baru setiap tahunnya biasanya WHO mengeluarkan guideline yang baru tapi biasanya tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk klasifikasi ATC ini jadi tadi kan misalnya tertulis bahwa kode antibiotiknya itu adalah J01 CA04 nah ini menunjukkan bahwa antibiotik yang digunakan itu adalah amoxicillin dimana kode yang pertama tingkat pertama itu menunjukkan kelompok anatomi misalnya disini adalah anti-infeksi itu J menunjukkan bahwa obat-obatnya adalah anti-infeksi kemudian kode yang kedua tingkat kedua itu menunjukkan kelompok terapi dan kemudian C misalnya sebagai tingkat yang ketiga menunjukkan sub-kelompok farmakologi misalnya disini amoxicillin dia termasuk ke dalam beta-lactam kemudian kode ataupun tingkat yang keempat itu menunjukkan sub-kelompok kimiawi obat selain beta-lactam dia merupakan juga penicillin berspektrum luas ditunjukkan dengan kode A-nya kemudian kode yang terakhir atau tingkat yang kelima itu merupakan substansi kimiawi obat jadi misal ampicillin dan amoxicillin sama-sama beta-lactam tapi dibedakan dengan kode yang terakhirnya yaitu 01 dan 04 jadi sekali lagi ini semua bisa dilihat di guideline yang dikeluarkan oleh WHO dan juga nilai defined daily dosenya itu sudah baku misalnya disini kita bisa lihat bahwa untuk nilai DDD dari ampicillin itu adalah tidak terlihat ya sebentar nilai defined daily dose dari ampicillin itu adalah 2 dan ini sudah baku berikutnya nanti untuk antibiotik yang lain misalnya chloramfenicol parenteral itu 3 jadi ini memang sudah baku sehingga nanti jumlah total antibiotik seperti tadi ampicillin yang diterima oleh pasiennya adalah 9 gram selama masa rawatan dibagi dengan DDD ampicillin tersebut itu adalah 2 sehingga 9 bagi 2 adalah 4,5 baik nah ini adalah nilai yang berikutnya kita akan cari kita akan lihat nilai setelah kita mendapatkan masing-masing dari antibiotiknya misal ampicillin ampicillin untuk pasien A itu nilai DDD-nya adalah 4,5 kemudian untuk pasien B menggunakan ampicillin juga dan diperoleh nilai DDD-nya itu adalah 7,5 kemudian kalau tadi kita punya 150 pasien yang menggunakan antibiotik dan diantaranya mungkin ada yang menggunakan ampicillin maka total pasien yang menggunakan ampicillin berapa DDD-nya itulah yang nanti akan diakumulasikan dan ditabulasi sehingga didapatkanlah nilai total DDD untuk ampicillin itu adalah 12 misalnya ya kemudian begitu juga untuk antibiotik-antibiotik lainnya misalnya sepotaksim yang didapatkan nilai DDD-nya adalah 5,25 siprofloksasin 3 nah berikutnya seperti rumus yang sudah kita bicarakan tadi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai DDD-nya berdasarkan 100 hari rawat kita memerlukan total lama rawat inap pasien yang masuk ke dalam data kita dimana caranya adalah total DDD masing-masing antibiotik misalnya ampicillin ampicillin adalah 12 kemudian dibagi dengan rawat inap total yaitu 28 kemudian dikalikan dengan 100 didapatlah nilai 42,86 begitu juga dengan antibiotik-antibiotik yang lain jadi DDD ini dia masing-masing antibiotik memiliki angka DDD sendiri-sendiri sehingga nanti bisa dilihatlah dengan hasil yang seperti ini jadi siprofloksasin 10,71 nilai DDD-nya siprofloksim 18,75 ampicillin 42,86 sehingga dengan data sederhana seperti ini kita bisa mengetahui bahwa pemakaian antibiotik yang paling banyak di rumah sakit ini itu adalah ampicillin dengan data penggunaan antibiotiknya itu adalah 42,86 nah ini adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk melatih dengan lebih detail ya step-step dalam menghitung secara kuantitatif defined daily dose dimana pada contoh ini terlihat bahwa di suatu rumah sakit dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik ini kurun waktunya sangat singkat ya hanya satu hari kemudian ada pasien yang keluar dari rumah sakit itu sebanyak lima orang pasien kemudian kalau kita hanya melihat ini pada satu hari saja kita mengevaluasi penggunaan antibiotik dari pasien-pasien ini maka kita akan memerlukan data penggunaan antibiotik dari kelima pasien ini selama pasien tersebut dirawat di rumah sakit misal pasien A itu dirawat 3 hari dan 3 hari ini 6 hari tapi di 3 hari pertama penggunaannya penggunaan antibiotiknya tidak disebutkan tapi di hari keempat penggunaan antibiotiknya itu adalah sepotaksim injeksi 3 gram 3x1 gram selama 3 hari kemudian pasien B selama 9 hari masa rawatannya menggunakan antibiotik ampisilin injeksi 5 hari kemudian diganti si profloksasin dan berikutnya nanti kita akan lihat apa yang kita akan lakukan terhadap data-data ini jadi kita akan berlatih data ini kita masukkan ke dalam tabel yang seperti tadi apa yang akan kita perlukan atau bagaimana cara kita akan mengolah data-data ini nah kalau kita coba mencari atau menghitung define daily dose dari pasien ini ini ada form yang sudah disimulasi ternyata tadi itu ada data yang hilang ya miss dari contoh soalnya dimana sebenarnya pasiennya sudah menerima ampisilin 3 gram ataupun 3 kali 1 gram selama 3 hari itu tadi hilang dari contoh soalnya dan ini disebutkan di dalam form perhitungan dididinya dimana berarti kita ketahui dari pasien A tadi itu dirawat 3 hari kemudian tambah 3 hari berarti lama rawatan dari pasien ini pasien A ini itu adalah 6 hari jadi kita bisa tuliskan di lossnya ini 6 hari nanti disini dituliskan kemudian total yang dimaksud disini adalah total penggunaan antibiotiknya masing-masing jadi kalau disini ampisilin karena digunakan selama 3 hari kalau lossnya tadi 6 kemudian 3 gram berarti penggunaan totalnya maka 3 gram yang ditulis disini kemudian untuk define daily dose dari ampisilinnya berarti oh salah maksud saya salah pasiennya menerima ampisilin itu sebanyak 3 kali 1 gram berarti dalam 1 harinya itu 3 gram tapi karena pasiennya menggunakan 3 hari berarti total penggunaan ampisilin pada pasien ini adalah 9 gram sehingga DDD-nya karena tadi di dalam soal juga sudah disebutkan bahwa ampisilin injeksi itu DDD-nya adalah 2 gram sehingga DDD dari ampisilin yang digunakan oleh pasien ini adalah 9 per 2 jadi nanti nilai DDD-nya adalah 4,5 berikutnya untuk sepotaksim sepotaksim injeksi digunakan oleh pasien juga sama 3 kali 1 gram dan digunakan selama 3 hari sehingga nanti total di sini pemakaian sefonya juga 9 gram tapi karena nilai DDD sepotaksim tadi disebutkan 4 gram sehingga nilai DDD-nya kalau digunakan selama 3 hari maka 9 gram per 4 itu adalah nilai DDD dari sefo berikutnya nanti masing-masing pasien itu kan akan didapatkan nilai length of stay-nya itulah yang akan dijumlahkan berikutnya juga akan dijumlahkan nilai DDD dari masing-masing antibiotiknya ampisilin berapa kemudian sepotaksim berapa siprovoksasin berapa berikutnya nanti dari masing-masing nilai DDD ini akan dikalikan dengan 100 diper dengan jumlah total hari rawatan dari pasien yang kita kumpulkan datanya pada durasi pengumpulan data ini nah dari hasil evaluasi kuantitatif yang kita lakukan terhadap penggunaan antibiotik maka berikutnya kita akan membuat laporan program pengendalian resistensi antimikroba rumah sakit yang pertama biasanya kalau di ZA itu dilakukan oleh KPRA kemudian dilaporkan ke direktur kemudian direktur lah yang akan mengirimkannya kepada Kemenkes gitu ya tas nama direktur pengirimannya ke Kemenkes jadi mewakili rumah sakit kita dimana dalam laporan itu harus tersebutkan lokasi dan juga distribusi kasus jadi misalnya tadi kita sudah menetapkan lokasi pengambilan sampel ini pengambilan audit kuantitas penggunaan antibiotiknya itu misalnya di ruang penyakit dalam itu harus disebutkan di dalam laporan kemudian distribusi kasusnya apa saja infeksi-infeksi yang ada pada pasien walaupun itu tidak digunakan datanya untuk evaluasi tapi tersebutkan di dalam laporan kita kemudian periode audit tadi waktu surveillance-nya kapan misalnya tadi Januari sampai Juni itu juga harus disebutkan di dalam laporan kemudian sampel pasien keluar rumah sakit pada periode surveillance kita itu tadi misalnya kita tetapkan 300 300 pasien walaupun hanya 50% yang menggunakan antibiotik itu juga nanti akan muncul pada laporan persentase jumlah pasien yang menggunakan antibiotik pada periode surveillance tersebut kemudian total lama hari rawat seluruh sampel pasien yang tadi sudah kita bicarakan bahwa ini nanti kita akan perlukan datanya untuk menghitung DDD dengan menggunakan data hari rawat berikutnya kita juga akan bisa masukkan ke dalam laporan hasil define daily dose antibiotik setiap antibiotik di bagian tadi misalnya yang kita lakukan evaluasinya di ruang rawat inap penyakit dalam maka kita akan mendapatkan atau bisa memunculkan laporan tersebut kalau kita melaporkan di ruangan lain akhirnya kita bisa melakukan perbandingan antara penggunaan misalnya tadi ampisilin di ruangan aksa seperti apa di arafah seperti apa di minah seperti apa kalau kita melakukan pengambilan datanya terhadap beberapa ruangan dan kemudian datanya itu bisa disajikan dalam bentuk tabel serta grafik nah ini contoh form rekapitulasi datanya jadi memuat bagian atau ruangan yang diaudit kemudian jumlah pasien yang diaudit perlu kita laporkan serta distribusi kasusnya tadi dan jumlah pasien yang menggunakan antibiotik tadi kalau di dalam kasus kita contohnya misalnya 150 pasien berarti 50% yang menggunakan antibiotik kemudian nanti kita laporkan juga antibiotiknya itu dengan menggunakan kode ETC serta nama antibiotik yang digunakan masing-masing dan berapa nilai BDD dari masing-masing antibiotik tersebut secara tunggal dulu sebelum kemudian dikonversi ke dalam total BDD perawat inap kali 100 selanjutnya kita akan bicara tentang evaluasi penggunaan antibiotik dengan metode kualitatif dengan menggunakan metode Gissen kita bicarakan jadi kalau misalnya tadi audit kuantitatif akan kita peroleh data berapa banyak secara kuantitas itu berapa banyak jumlah antibiotik digunakan di rumah sakit kita atau di ruangan tertentu dengan satuan defined daily dose maka untuk audit kualitatif nanti kita akan mengetahui datanya berupa berapa banyak antibiotik yang digunakan di rumah sakit kita atau di ruangan tertentu masuk ke dalam kategori tidak tepat indikasi atau tepat indikasi selain dari kategori-kategori lain jadi ini lebih memperlihatkan bagaimana cara penggunaan antibiotik di rumah sakit kita sudah banyak yang tepat indikasi atau belum jadi ini lebih memperlihatkan gambaran rasionalitas dari penggunaan antibiotik nah jadi disini kalau untuk evaluasi secara kualitatif yang dilakukan tujuannya adalah untuk menilai kualitas penggunaan antibiotik baik itu kelengkapan datanya sangat diperlukan juga karena nanti kalau data yang kita butuhkan itu tidak tersedia kita tetap ambil pasiennya tapi nanti masuk ke dalam kategori pasien yang datanya tidak lengkap itu juga ada kategorinya tersendiri kemudian kualitas yang kita evaluasi juga meliputi ketepatan indikasi apakah ada indikasi pemakaian antibiotik atau enggak kemudian pemilihan obat lama pemberian dan juga kejimen dosis dan review ini atau evaluasi ini dilakukan secara uji petik atau sesuai nanti kriteria inklusi dimana kriteria inklusinya sendiri juga akan ditetapkan oleh KPRA ataupun rumah sakit dimana pasien yang kita evaluasi sudah pasti kalau ini harus pasien-pasien yang mendapatkan antibiotik kemudian bagi pasien-pasien yang mendapatkan antibiotik berikutnya datanya dikumpulkan data yang berasal dari rekam medik atau rewire penggunaan obat pasien selama dirawat di rumah sakit yang nanti dikumpulkanlah datanya itu di dalam lembar pengumpulan data nanti kita akan lihat bagaimana lembar pengumpulan datanya dan kemudian dari data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan review untuk menilai ketepatan dari penggunaan antibiotiknya nah sama seperti metode kuantitatif atau audit kuantitatif untuk melakukan audit kualitatif itu idealnya juga tidak boleh satu orang harus lebih dari satu orang dimana dua sampai tiga orang tim reviewer terlibat dimana nanti diperlukan beberapa reviewer ini untuk saling mengkonfirmasi atau memvalidasi dari hasil kesimpulan satu reviewer kemudian dikonfirmasi lagi oleh reviewer yang lain apakah benar kesimpulannya itu sesuai sama jadi jangan sampai nanti karena kan ini kemungkinan biasnya juga sangat tinggi sehingga perlu ada konfirmasi dari satu reviewer dengan reviewer yang lain yang biasanya reviewer yang kita gunakan kalau di ZRA ini adalah klinisi klinisi kemudian metode reviewnya menggunakan alurgisen atau algoritma gisen nah ini adalah contoh lembar pengumpulan data audit penggunaan antibiotik secara kualitatif dimana data yang diperoleh tadi datanya diperoleh dari rekam medis pasien dimana yang dikumpulkan adalah identitas dari pasien kemudian karakteristik pasiennya sangat dirawat di rumah sakit misalnya diagnosa masuknya apa kemudian diagnosa keluarnya apa tanggal masuk rumah sakitnya kapan kondisi pada saat masuk rumah sakit seperti apa kemudian kalau pasien itu pindah atau transfer antar ruangan maka ini juga dicatat kapan tanggal pindahnya kemudian ruangan asal dan ruangan pindah juga sampai dengan nanti tanggal keluar dari rumah sakit kemudian kondisi keluar rumah sakit dari pasien juga apakah sembuh ataupun meninggal mungkinnya itu juga perlu dicatat di dalam lembar pengumpulan data ini selanjutnya data yang dikumpulkan selama pasien dirawat dan menggunakan antibiotik per hari itu adalah terkait dengan kondisi umum pasien tanda vital kemudian diagnosis kemudian penemuan fisik yang penting serta juga pemeriksaan penunjang misalnya darah lengkap kemudian urinalisa lengkap VCS lengkap kalau ada pemeriksaan C-reaktif protein juga ini perlu ditulis fototorak serta pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya yang ini ditabulasi per hari karena nanti setiap antibiotik yang dievaluasi ketepatan penggunaannya itu akan dilihat ketepatan penggunaannya berdasarkan data-data ini baik itu diagnosis maupun pemeriksaan penunjang ataupun hasil kultur bahkan ya kalau meropena misalnya penggunaannya tapi tidak ada kultur tapi mungkin dari diagnosis dan pemeriksaan penunjang sudah cukup mungkin bisa nanti hasil evaluasinya itu dikatakan tepat indikasi asalkan data-data yang dibutuhkan untuk memberikan penilaian tepat indikasi itu kita bisa peroleh kemudian juga terkait dengan antibiotik yang digunakan itu termasuk penggunaannya secara apa empiris K definitif K atau profilaksis berikutnya nanti dari data yang kita kumpulkan di lembar pengumpulan data tadi maka kita akan lakukan review dan kemudian disimpulkan dan hasil kesimpulannya nanti kita masukkan ke sini berupa kode pasiennya nama antibiotik yang dievaluasi kemudian regimen dosisnya rute penggunaannya tadi tipe terapinya indikasinya tanggal mulai dan tanggal stop dari antibiotik nah kemudian setelah ini langsung dievaluasi apakah antibiotik yang digunakan misalnya cukup data untuk mengatakan bahwa antibiotiknya itu tepat atau tidak kalau misalnya tidak cukup data maka kemudian kita akan masukkan ke kategori 6 ini berhenti di sini kita tidak bisa menanjutkan penilaian ataupun evaluasinya menggunakan algoritma Gissen dan nanti masing-masing dari kategori ini kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dari masing-masing kategori tersebut jadi ini contohnya misalnya untuk awal evaluasi data maka kita akan mulai mengevaluasinya mengambilkan tadi datanya sudah terkumpul di dalam lembar pengumpulan data nah kemudian kalau misalnya kita lihat ternyata dari apa yang sudah dikumpulkan banyak data yang tidak tersedia misal diagnosis tidak tertulis diagnosis infeksi kemudian data penunjang juga tidak ada sehingga kita bisa mengkategorikan lembar pengumpulan data itu atau kasus tersebut sebagai kasus yang datanya tidak lengkap sehingga kalau misalnya kasusnya itu tidak lengkap maka evaluasi akan kita hentikan dan kita akan kategorikan kepada pada kategori 6 jadi kalau misalnya datanya itu tidak lengkap maka evaluasi dari pasien tersebut atau penggunaan antibiotik tersebut dihentikan dan masuklah dia ke dalam kategori 6 nah berikutnya kalau seandainya datanya lengkap maka evaluasi akan dilanjutkan untuk menilai apakah antibiotik yang digunakan itu ada indikasinya digunakan pada pasien tersebut cara untuk menilai ada indikasinya atau tidak nanti berdasarkan diagnosis yang terkumpulkan yang kita bisa ekstrak dari sumber data utama kemudian juga kita bisa kumpulkan atau kita bisa nilai melalui data-data penunjangnya nah kalau misalnya ada indikasi tertulis diagnosis infeksi kemudian juga dari hasil pemeriksaan penunjang misalnya fototorak pada pasien yang pneumoni terlihat ada ronki kemudian juga dari leukosit juga menunjukkan kenaikan nilai leukositnya sehingga adalah indikasi dari pemakaian antibiotik yang kita evaluasi tersebut sehingga kita bisa lanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya nah namun apabila misalnya pasien tidak terdiagnosis dengan penyakit infeksi kemudian dari data-data penunjang juga tidak ditemukan tanda-tanda infeksi sehingga dikategorikanlah bahwa pasien tersebut tidak memiliki indikasi untuk menerima antibiotik sehingga evaluasi dari penggunaan antibiotik pada pasien tersebut itu dihentikan dan pasien itu masuk ke dalam kategori 5 untuk evaluasi kualitatif penggunaan antibiotiknya menggunakan metode gisen nah kemudian tadi kalau seandainya pasien memang sudah ada indikasi menggunakan antibiotik kemudian dilanjutkan lagi untuk melihat apakah antibiotik yang digunakan oleh pasien itu memang sudah yang paling efektif nah kalau seandainya sudah memang itulah yang paling efektif berarti kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya apakah ada yang lebih aman dari antibiotik yang digunakan oleh pasien misalnya pada pasien yang penemuni kemudian pasiennya itu diberi penemuni dengan juga penurunan fungsi ginjal gitu ya kemudian pasien menerima gentamisin nah itu kan gentamisin ada kemungkinan nefrotoksik gitu ya sehingga pada saat pasien yang dengan keadaan seperti itu menerima gentamisin maka kemungkinan besar dengan pertanyaan ini ada akan keluar jawabannya adalah ada antibiotik yang lebih aman daripada gentamisin sehingga penilaian kita itu akan berhenti tidak bisa dievaluasi lagi berikutnya ataupun kalau mau dievaluasi tapi dia sudah masuk ke dalam kategori 4B ini kita kemudian bisa mengevaluasinya dengan pertanyaan berikutnya lagi selain adakah yang lebih aman atau adakah yang lebih murah dari antibiotik yang bisa dipilih untuk pasien ini kalau tadi dipilih gentamisin apakah gentamisin sudah yang paling murah untuk diterima pasien dengan kasus pneumoninya misalnya kemudian kalau tidak ada yang lebih murah misalnya gentamisin yang paling murah untuk kasus penyakit pasien tersebut pertanyaan berikutnya adalah adakah antibiotik dengan spektrum yang lebih sempit dan kalau tidak ada maka pertanyaannya kita bisa lanjutkan ke dalam kategori 3 untuk kategori 3 ini yang akan dikevaluasi adalah mengenai pemberian antibiotiknya misal pada saat ini kan juga pasien kita evaluasi pada saat pasiennya sudah keluar dari rumah sakit jadi kita sudah bisa mengetahui apakah total penggunaan antibiotik pada pasien ini itu terlalu lama atau terlalu singkat dan ini juga dasar evaluasinya adalah pedoman penggunaan antibiotik di rumah sakit kita ataupun pedoman penggunaan antibiotik yang digunakan oleh DPJP atau spesialis yang sesuai jadi misalnya kita akan mengevaluasi kasus penumoni pasti yang akan menjadi rujukan adalah pedoman penggunaan antibiotik yang digunakan oleh spesialis paru sehingga disitu biasanya akan tercantum durasi penggunaan dari antibiotik misalnya tadi gentamisin ataupun siprofluxacin pada kasus penumoni itu berapa lama sehingga kalau di luar dari range yang dianjurkan dalam pedoman itu maka nanti akan masuklah ke dalam kategori terlalu lama atau bahkan terlalu singkat namun apabila tidak maka kita dapat melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yaitu terkait dengan regimen dosis dari antibiotik yang diberikan misalnya apakah tepat dosis tepat interval atau tepat rute kalau ada masalah di dalam parameter ini maka nanti akan termasuklah ke dalam golongan dua pada kategori gisennya kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah tepat atau tidak saat pemberian antibiotiknya misalnya ada antibiotik-antibiotik tertentu yang diberikan secara oral nanti akan mengalami interaksi dengan senyawa-senyawa atau mineral tertentu sehingga harusnya pemberiannya tidak boleh diberikan berdekatan waktunya nah itu akan masuk ke dalam tepat saat pemberian kalau misalnya tidak dilakukan sesuai dengan aturan pemberiannya nah kalau ternyata tidak ada masalah dari semua pertanyaan-pertanyaan di atas tidak masuk ke kategori 1-4 maka nanti penggunaan antibiotik yang kita evaluasi itu bisa masuk ke kategori 0 kalau tadi semua jawabannya itu tidak bisa diaplikasikan maka tidak masuk ke kategori 1-4 maka nanti kesimpulannya adalah penggunaan antibiotik pada kasus pasien tersebut yang kita evaluasi itu sudah appropriate atau sudah tepat sehingga akan masuk ke dalam kategori 0 jadi yang diinginkan dari evaluasi gisen ini adalah tinggi tingkat ataupun prevalensi dari kategori 0 ini di suatu rumah sakit jadi kalau kategori 0 nya itu tinggi maka itu menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik di rumah sakit itu walaupun banyak misalnya tadi kita tahu audit atau penggunaan antibiotik berdasarkan evaluasi DDD misalnya tinggi tapi ternyata setelah dilanjutkan dengan evaluasi gisen ternyata banyak dalam kategori 0 maka itu bisa menunjukkan bahwa penggunaan atau pengelolaan antibiotik di rumah sakit kita itu sudah baik nah ini tadi secara umum data-data yang nanti kesimpulannya akan berujung pada hasil gisen kategori 0 1 2 atau berikutnya yang paling tidak diinginkan adalah rumah sakit kita itu banyak data di kategori 5 ataupun 6 bahkan ya ini tidak diinginkan jadi kalau sampai kita berhenti mengevaluasi antibiotiknya hanya karena data D6 itu juga sangat disayangkan berarti dalam pendokumentasian penggunaan antibiotik masih sangat buruk sekali ataupun misalnya banyak hasil evaluasi kita yang mendapatkan hasil bahwa penggunaan antibiotik masih di kategori 5 ini juga sangat disayangkan karena masih banyak tidak tepat indikasi penggunaan antibiotiknya yang diharapkan seperti yang tadi saya sampaikan banyak masuk ke dalam kategori 0 yaitu penggunaan antibiotiknya itu tepat dan rasional nah jadi kalau untuk evaluasi ataupun audit kualitatif itu kita bisa menggunakan form ini untuk pelaporannya nanti ya jadi kategori 1 berapa banyak presentasenya dari 0 0 1 sampai 6 itu berapa banyak presentasenya dan ini juga bisa dibuat dalam bentuk presentase oke sekian materi tentang analisis ataupun audit kualitas dan juga kuantitatif dari penggunaan antibiotik yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit jika ada pertanyaan nanti bisa di email ke saya alamat email saya itu azizahfona at punciah dot ic dot id silahkan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi nanti melalui email boleh silahkan sekian materi dari saya lebih kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati